Buat para pengusaha percatakan yang mau upgrade mesinnya langsung aja datang ke sini Nikmatin semua mesin yang kita hadirkan, kita pamerkan demo mesinnya Mau sharing juga bisa sama tim kami yang sedang bertugas Atau mau tanya-tanya soal mesin sesuai kebutuhannya Mulai dari skala percatakan startup sampai dengan skala produksi Hai Maxi Force, sekarang kita lagi ada di pameran Surabaya Printing Expo SP 2024 Tepatnya di Exhibition Grand City Surabaya Pameran ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 So buat kalian yang mau upgrade mesin percatakannya, langsung aja kunjungi di boot Maxi Pro nomor boot A210 Letaknya dari pintu masuk kalian langsung belok kiri, nanti lurus aja Patokannya ada di pion paling ujung ya Di pameran kali ini kita menghadirkan mesin high-end, mesin bestseller yang Maxi Pro hadirkan Mulai dari mesin potong, mesin laminasi, mesin blue binding, mesin slotting vicar, dan mesin lainnya Buat para pengusaha percatakan yang mau upgrade mesinnya langsung aja datang ke sini Nikmatin semua mesin yang kita hadirkan, kita pamerkan demo mesinnya Mau sharing juga bisa sama tim kami yang sedang bertugas Atau mau tanya-tanya soal mesin sesuai kebutuhannya Mulai dari skala percatakan startup sampai dengan skala produksi Oke Maxi Pro, sebelum kita spill mesin apa aja yang kita hadirkan di pameran kali ini Anissa mau ngajak ngobrol salah satu tim Maxi Pro yang sedang bertugas Keseruannya seperti apa pameran hari pertama di Grand City ini Pak, boleh? Oke, dengan Pak siapa? Pak Kristian Pak Kristian tadi Oke Pak, Bapak disini sebagai tim marketing Campur ya Oke, Pak Kris ini kan hari pertama di pameran SPE 2024 Tempatnya sama di exhibition Grand City Nah, kalau dari Pak Kris sendiri di pameran hari pertama ini seperti apa Pak kesannya? Hari pertama? Nah, cukup rame ya untuk hari pertama Nah, sudah ada yang beli juga beli mesin laminasi Yang paling banyak orang lihat itu label cutting Oh, label cutting yang baru Pak ya? Yang pro yang bisa bridging Lalu mesin jilid buku tadi Mesin jilid buku Nah, untuk toning pikat Sama laminasi toning di depan Laminasi toning? Oke Untuk mesin-mesinnya ini kan banyak yang dihadirkan Mulai dari kelas start up sampai kelas produksi Terus ada mesin terbarunya Mesin label cutting yang ada creasingnya ya Terus mesin glue binding Terus menurut Pak Kris sendiri Selama pameran 4 hari ini Kira-kira akan meningkat terus enggak ini pengunjungnya? Karena kalau kita lihat tadi pertama ini aja Kita sudah penuh ini Kalau dilihat dari animo masyarakatnya Masih kemungkinan semakin hari ini semakin rami Cuma biasanya raminya di weekend ya Sabtu sama minggu gitu Oke Pak, kan ini kita kan pamerannya di Surabaya Udah berkali-kali ya Pak SPI Iya Kalau pameran kali ini ada yang spesial enggak Pak? Mungkin ada Kalau spesial harganya Ada promo-nya itu bahan laminasi ya Kalau telah kasih laku di sini Itu harganya bahan jauh ini Dari Rp 9.000.000 Aduh Itu jadi Rp 850.000 Wow, murah banget ya Pak Chris ya Jadi buat para Maxivers semua yang berkunjung ke Boot Maxi Pro Kalian bisa beli mesin laminasi Sekaligus bahan laminasinya Jadi di Maxi Pro juga sedia Oke, buat para Maxivers Setelah ini kita akan spill mesin apa aja yang dipamerkan Bareng Pak Christian Biar nanti dijelaskan Dispil-spil sedikit seperti apa sih Mesin-mesin yang kita pamerkan Keunggulannya, spesifikasinya dan yang lainnya So, tonton video ini sampai selesai Oke Pak Chivers, sekarang kita mau spill-spil mesin apa aja yang dipamerkan di Boot Maxi Pro Salah satunya mesin high-end, mesin terbaru Mesin slotting V-cut Panematic Digital KM700 Auto Seperti apa keunggulan dari mesinnya? Yuk kita spill bareng Bapak siapa? Bapak Irham Oke, Bapak Irham Sini ada mesin slotting V-cut terbaru ya Pak ya Yang ada auto ya bisa auto Kalau boleh tahu Pak Fitur yang ditampilkan dari mesin ini apa? Dikit aja nih boleh spill Ini fitur terbarunya itu Ada pisau daikat Pisau daikat Kita lihat fungsinya itu untuk Hanya untuk setengah putus aja Kita coba 4 kali Di setiap sisi ujung-ujungnya Nah, habis itu disini ada fitur digitalnya Fitur digitalnya itu kita Unleggednya itu kita bisa atur secara digital Jadi lebih memudahkan Tanpa perlu mengatur manual Tanpa mengatur manual, oke Nah, ini setelah kita jalanin Pakai daikat Kita jalan ke mesinnya langsung ya Langsung di-grooving ya Pak Iya, lagi Ini kan yang di daikat Sisi A misalnya Yang di-grooving sisi sebelahnya Oke, sisi sebelahnya Nah, begitu jalan tinggal jalan kita bisa pakai Put control ini Atau pakai yang digital Oke Nah, begitu presen naik Kita coba lagi pasisinya Oke, keren ya Pak Jadi ini udah ada presenya ya Pak Jadi boardnya gak geser-geser juga Jadi lebih akurat Nah, keunggulannya ini ada Daikatnya itu ini langsung putus Langsung putus ujung-ujungnya sini Oke Jadi Kita coba sekali lagi Nah, ini langsung bilang Berbeda dengan yang tanpa daikat Kita harus mengurusin dulu ya Oke Ini full yang di-grooving tanpa daikat Yang ini hasil Yang ini hasil Grooving Dengan tambahan daikatnya Langsung fitur dari mesinnya ya Pak Oke Pak, di sini kan pengoperasiannya ada digital Terus pakai foot control Berarti mesinnya bisa auto sama manual Manual bisa Ini juga ada memorinya Jadi bisa Ada mode yang manual Dan ada mode otomatis Otomatis ini maksudnya bisa Lima ukuran sekali jalan Oke Maxi First Kalau kita semua sudah lihat Dari keunggulan mesinnya Kayaknya kita akan spill mesin ini Di video berikutnya So, buat kalian Jangan lupa langsung subscribe aja Channel Maxi Pro Indonesia Supaya nggak ketinggalan informasi Update mesin terbaru lainnya Cukup di sini Spill-spill Dari mesin slotting V-cut digital Terus sekarang ada mesin apa lagi Pak Yang terbaru Pak Mesin yang bisa untuk kelas produksi nih Pak Mesin blue binding Mesin blue binding Boleh banget Oke Maxi First Kalau tadi ada mesin high-end Mesin slotting v-cut digital Untuk pembuatan box Makin gampang Untuk lipatannya Sekarang kita mau geser Untuk bahas Bahas mesin blue binding Atau mesin jilid buku lem panas Seperti apa keunggulan dari mesinnya Yuk kita bahas Barang Pak Irham di sini Oke Boleh Pak Irham Dijelaskan untuk spesifikasi Dari mesinnya Pak Dikit aja boleh Oke Keunggulannya fiturnya Keunggulannya itu Tentu dua roll lem Dan Pisau caca yang jumlah pisaunya Lumayan banyak Nah begitu Maksimal 5 cm Kita coba Ketebalan 5 cm ya Langsung jalan Kita coba jalan Untuk penempatan cover bukunya Di ujung ya Pak Oke Ini ada 2 cm Lumayan ini Titik tengahnya Medianya berapa ini Pak Tebalnya Pak 5 cm 5 cm Oke 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 Kita taruh Boleh Oke Foxy First Buat kalian Sambil nonton keseruan Kita di pameran hari ini Terus ada demo mesin juga Mesin ini Mesin blue binding Telson C80FT Sudah Sudah Boleh dijalankan Pak Ini hasilnya Oke hasil jadinya Jadi nanti Di sisa-sisanya Tinggal dipotong aja Pak Dirapikan ya Pak Oke Depan belakang penuh ya Oke penuh Boleh di zoom ya Maxi First Disini hasilnya penuh Ini ada Sorry-sorry panas Lainnya Terus Untuk sisa belakang bukunya ini Bisa kita langsung Rampikan aja Dipotong pakai mesin Potong kertas Telson Pak Ini Hasil jadi bukunya Ini ketebalan maksimal Di mesin ini Atau masih bisa tebal lagi Ini 5 cm Ketebalan maksimal 5 cm Oke Pak Ini tadi kan Saya lihat kan Ada kayak yang Nyembur ya Pak Itu apa Itu ada Pisau apanya Pak Itu Pisau cacau Oh ada pisau cacau Untuk punggung Jadi penyebaran lemnya Lebih merata ya Pak Iya Lebih Meresap Isi bukunya Oke Mantap Pak pengoperasiannya Gimana nih Pak Ini cukup muda Begitu Cover ditaruh Disini ada sensor Nanti Tentuk Disini juga ada sensor Begitu Isi bukunya masuk Roll otomatis Akan berputar Ini tipis Ini tipis nih Bisa nih Pak Abis itu kita cepit Sesuai ketebalannya Begitu ini udah kuat Cover udah siap Tinggal bencetan Dijalankan aja Jadi Kalau bukunya ukurannya Lebih kecil dari ini Bisa Paling kecil berapa Ukurannya Pak Dua lembar pun Bisa Dua lembar Untuk ini Lebar area F4 F4 Oke Terima kasih Pak Ircam Terus kita Oke Maxi First Kita mau bahas Mesin lainnya lagi Tapi Kalau tadi ada Mesin slotting v-cut Untuk pembuatan box Yang digital Terbaru Ada mesin glue binding juga Mesin high-end Untuk kelas produksi Sekarang kita mau bahas Mesin digital Mesin terbaru Dari Telson So Tonton videonya Kita geser dulu Oke Maxi First Sekarang kita lanjut Bahas mesin terbaru Mesin digital Flatbed cutter Dari Langsung aja kita geser Oke Mas Dengan Mas siapa Saya Mas Doni Oke Mas Doni Mas Doni Boleh dikenalin Ini mesin apa Mesin terbaru Dari Telson Seri berapa Ini mesin Digital flatbed Telson 5070 TNT Ini mesin Flatbed terbaru Dari Telson Oke Baru tahun ini Baru tahun ini Oke Mas Yang bikin Mesin flatbed ini Beda dari mesin Flatbed sebelumnya Apa nih Mas Kalau misalnya Perbedaannya itu Dari tampilan Satu tampilan Dua interface Interface nya disini Juga cukup modern Lalu ketiga itu Dari plug-in Plug-in nya itu Sudah memakai Corel Dan software ketiga Lalu berikutnya Dia itu sudah pakai Circle mark Circle mark Dan berikutnya Itu bisa langsung Menggunakan Langsung 4 media Yang berbeda Secara Berlangsung Wih keren 4 media berbeda ya Desainnya ya Nah cara bacanya Gimana nih Mas Kalau 4 desain berbeda Kalau misalnya Cara Bacanya kita harus Misal kita coba Cek di UDIS UDIS ini Nah disini Ada namanya Matrix copy Matrix copy ini Tujuannya kita Ini ada berapa copy Yang ada disini Nah misal yang disini Itu space Space horizontal Space horizontal itu Space antar Marking ke 4 Ke marking pertama 2 cm 2 cm oke Lalu yang Vertical ini Untuk dari Depan ke belakang Depan ke belakang Jadi Vertical nya ada 2 Horizontal nya ada 2 Kenapa kok ini Nggak ada Ini menyesuaikan Eh menyesuaikan Oke Menyesuaikan Bakal menyesuaikan 2 cm Nah kita langsung Tinggal QR code saja Oke kita coba ya Coba mas Boleh Oke Mas Ini kan Cara tampilan Untuk QR code nya Juga beda ya mas Dari sebelumnya Kalau sebelumnya kan Yang garis panjang Lebih simple Lebih bagus Gakus gitu Dari tadi Ya Kalau misalnya yang sekarang Itu menggunakan Sistem QR code Bukan barcode Oke Nah yang lama itu Menggunakan barcode Kalau yang ini Menggunakan QR code Oke Seperti itu Untuk kecepatannya Sampai berapa mas Kecepatannya disini Sudah tertelit Disini ada Kecepatannya itu 1000 Kecepatannya Ini keren banget Ini keren banget teman-teman Boleh lihat teman-teman Ini semua pengerjaan Dari mesin Fatbed digital 50-70 cm terbaru Dari Samsung Nah Ini pengoperasiannya Juga udah muda Karena udah nanti Argon Pengoperasian Pakai LC Mas Ini kan Kecepatannya Sampai 1000 Terus Apalagi mas Yang bikin beda Mesin ini Mungkin lebih simpel Ke software Ya softwarenya Lebih simpel Softwarenya Lebih simpel Oke software Bawaannya ya Mas Ya betul Saya lihat ini Dari segi ukurannya Juga lebih luas ya Ya ukurannya Disini 50-70 50-50 X 70 Oke 50 untuk lebar 50 Ya betul Luas juga Misalnya bikin PKI Tidaknya bisa ya Dari mesin Bisa Sangat-sangat bisa Disini ada Fitur namanya Pertama itu QR Code Yang kedua itu Send to Cutter Jadi kita Meskipun pakai Area Kertas yang polos Dan itu Bertekstur Kita itu hanya Tinggal Mengatur Area-nya saja Jadi tinggal Cutting Disesuaikan dengan Ukuran kertasnya Itu tadi Ini kalau dilihat Sekilas ini Kayak aku Tapi ini bukan ya Bukan Ini rubber Rubber Jadi Oke Mas Sepertinya Masnya ini Fiturnya Fitur-fitur Baru Mesin High-end Jadi kita akan Bagi video berikutnya Di segmen Remix Review Maxipun Oke Sambil nonton Video ini Sampai selesai Untuk pengoperasian Dari mesin Fetback-nya Selanjutnya Kita akan bahas Mesin digital lainnya Ada mesin Label Cutting Sticker Tapi apa Tonton video Oke Maxipun Sekarang kita Udah ada Di mesin Label Cutting Sticker Terbaru Dari Telson Tipe berapa Mas 350 SFLF Pro Oke Namanya Pro Apa yang bikin beda Dari mesin Label Cutting Ini Jadi perbedaannya Dari SFLF Pro Dengan SFLF Biasa Yaitu Yang SFLF Pro Ini Doublehead Jadi perbedaannya Agak creasing Dan cutting Secara Bersamaan Seperti itu Oke Bisa creasing Bisa cutting Berarti Bisa kertas Betul Sekali Oke Bisa media Kertas Oh ini ya Contohnya Jadi bisa bikin Packaging Dari mesin Nah betul sekali Biasa kalau misalnya Kayak gini tuh Biasa dibuat untuk Hempers Atau packaging Packaging kecil Dengan ukuran Media lebar Maksimal itu 350 350 meter Eh Millimeter Jadi satu mesin Bisa dibuat Dua ya ini Mas Bisa untuk Stikker Bisa untuk Packaging Betul sekali Bisa Dekat Bisa Kisscut Bisa Creasing Untuk Kecepatannya Berapa Mas Kecepatannya Itu 1200 Wih Cepet Banget Ya 1200 Pastinya Oke Untuk Sample Hasil Jadinya Seperti Ini Mas Ini Ada Stiker Hasilnya Presisi Seperti Ini Juga Oke Kecil Kecil Juga Bisa Mas Median Segini Bisa Paling Kecil Berapa Seperti Ini Paling Kecil Paling Kecil Segini Oke Bisa Stiker Bisa Untuk Packaging Mas Kalau Untuk Kertas Sendiri Mas Ada Ketentuan Kertas Kertas Itu Kita Biasa Coba Itu 310 Gramaturnya Gramaturnya 310 Kalau Coba Mungkin Bisa Sampai 410 Wih Keren Sampai 410 Berarti Kita Harus Ngatur Pisaunya Atau Gimana Kalau Misalnya Untuk Ketebalan Itu Biasanya Kita Ngatur Bagian Clishingnya Aja Bagian Clishingnya Memang Benar-benar Kita harus Adjust Secara Manual Oke Maxi First Sebelumnya Kita juga Udah Pernah Bahas Mesin Label Cutting Ini Yang Terbaru Tapi Kalau Kalian Mau Langsung Tau Demo Mesin Seperti Apa Datang Aja Di Pameran SPA 2024 Sampai Tanggal 14 Juli Oke Mas Ada Promonya Gak Ini Mesin Kalau Misalnya Promonya Pastinya Ada Mesin Yang Ada Di Sini Semuanya Ada Untuk Hasilnya Jadi Pastikan Harus Datang Mas Aku Boleh Buka Contohnya Ini Hasil Jadinya Biar Semua Tahu Untuk Hasil Cutting Ini Dibuat Langsung Mas Di Pameran Jadi Bisa Lihat Misal Maxi First Lihat Langsung Ada Kok Miring Atau Apa Jelas Enggak Disini Ya Oke Bagus Banget Nih Mas Mau Dijalanin Atau Gimana Boleh Dijalanin Ulan Mesin Ya Oke Kita Trus Langsung flirting Dijalanin Pu omin S Jetzt Cukup sekian perjalanan kita Dari grebet SPE tahun ini Buat maksifers semua tunggu kita Kedatangan kita di kota-kota kalian Terima kasih juga Buat yang nonton video ini sampai selesai Dan melihat keseruan kita Di pameran Surabaya Printing Expo 2024 Dibut maksifro nomor A210 Suatu kebanggaan juga buat maksifro Karena sudah membantu Atau dapat membantu maksifro semua Memenuhi kebutuhan Mesin persatakan di tempat kalian So tunggu Mesin terbaru dari Telson lainnya Yang akan maksifro hadirkan di pameran-pameran Berikutnya Jangan lupa support terus channel maksifro Indonesia Dengan subscribe, like, komen, and share channel ini See you next video Akwa Nisa, maksifro, makes you amazing your profit Bye Bye selamat menikmati